Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Para generasi miranial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini Saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam mengenangani pandemi global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown Namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan pergunakan protokol kesehatan WHO Serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam mengenangani penyebaran COVID-19 Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gugus ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional Baik pusat maupun di daerah Melibatkan ASN, TNI, dan PORLI Serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi Sebagai negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini Derajatnya bervariasi antar daerah Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya Satu, membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa Dua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online Tiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang Empat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal Terakhir, pada seluruh generasi miranial saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap berproduktif Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah Inilah saatnya bekerja sama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong-royong Kita ingin, kita ingin